Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin Untuk kali ini saya akan membahas untuk spek-spek senapan angin predator malabar ini Dan pastinya di bulan Juni ini ada promo menarik untuk harga senapan angin ini Intinya jika kalian penasaran dengan spek-speknya dan juga harga promonya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita mulai bahasnya itu dari depan sampai belakang dulu ya Kita itu bagas dari ujung laras dan juga apa namanya kita bahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya Ya, untuk larasnya ini, larasnya ini menggunakan laras H2S ya Bukan menggunakan laras baja simpos atau menggunakan laras basrel tapi menggunakan laras H2S ya Dan pastinya larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong Ini itu yang dinamakan serombong ya Ada juga itu tidak, ada juga yang tidak memakai serombong tapi ini tuh memakai serombong ya Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya 12, OD-nya 14 Dan untuk di ujung laras ini, di ujung laras ini ada penutup laras ya Ini itu penutup laras dan penutup laras ini sebagai variasi Tapi penutup laras ini bisa kalian ganti menggunakan peredam ya Intinya kalau kalian suka lesap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Dan setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super-senyap OD38 Intinya peredamnya itu besar banget ya Dan pastinya OD-nya itu sudah OD38 Oke, kita lanjut ke bagian tabung ya Kita bahas untuk bagian tabungnya Untuk tabungnya ini, tabungnya ini menggunakan tabung GSM 500 CC ya Dan pastinya pembuatannya itu dari Taiwan Intinya itu jauh banget Bukan menggunakan tabung V6, tapi menggunakan tabung GSM ya Dan untuk di antara laras dengan tabung pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya Yang berwarna hijau ini namanya cincin laras Dan cincin laras ini sebagai variasi ya Tapi, apa namanya? Nggak variasi deh Cincin laras ini sebagai mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya itu akan aman kalau dilengkapi dengan cincin laras ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya akan tepat sasaran Semisal di sini itu tidak dilengkapi dengan cincin laras Itu laras dan tabungnya akan goyang-goyang ya Intinya itu tidak akan aman Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu Ya, dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Untuk bagian manometernya itu ada di bawah sini Ada di sini ya Ini itu bagian manometer Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Intinya itu tabungnya itu tidak akan bocor Intinya kalau kalian tidak nolkan Itu akan aman banget Dan akan apa namanya awet banget Intinya itu diingat-ingat ya Jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Ya, dan untuk bagian apa namanya pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sini ya Ini itu bagian pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler Dan untuk apa namanya pompanya Pompanya itu menggunakan pompa PCP ya Ya, kita lanjut ke bagian apa namanya Bagian chamber Ya, untuk chambernya ini Chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC ya Masih seri 6 bukan seri 7 Dan untuk bagian Namanya apa namanya pengisian puru Untuk pengisian purunya itu ada di Tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan Mini kupler atau Magagin Magagin Intinya ada dua pengisian ya Intinya kalau kalian Apa namanya isi itu sesuai selera kalian Bisa kalian isi dengan magagin Juga bisa kalian isi dengan single suit gitu Dan untuk di belakang apa namanya Di atas chambernya ini sudah dilengkapi dengan Le mounting atau penaruh teleskop ya Disini itu bisa ditaruh untuk teleskop Dan teleskop itu untuk apa namanya Tes akurasi gitu Dan untuk bagian tarikan Untuk tarikannya itu sudah ada ya disini Ini namanya tarikan Dan tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grill ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Intinya kalau menggunakan tarikan seat lever Itu akan mudah banget Intinya itu akan ringan banget Untuk kalian gunakan untuk berburu ya Ya lanjut kita ke bagian bawah ya Kita ke bagian trigger Untuk triggernya ini Menggunakan trigger max Ini yang dinamakan trigger ya Dan untuk trigger ini Ada dua trigger Ada trigger klasik Dan ada juga trigger max Dan ini menggunakan trigger max Dan untuk di atas trigger Ini sudah dilengkapi dengan Safe 3 trigger Atau pengaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet Pengaman picu Atau safe 3 trigger Intinya Kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Kalian itu bisa amankan dengan memencet pengaman picu ya Agar senapan angin ini itu tidak dipakai sembarang orang Semisal senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini itu bukan mainan gitu Ya kita lagi ke setelan power ya Untuk setelan powernya ini Ada di belakang chamber Ada di dalam sini Dan untuk setelan powernya ini Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau namanya yang big game itu Yang buruan besar ya Kalau yang small game itu Buruan kecil Intinya kalian kalau menggunakan setelan power itu Jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar Yang small game yang kecil gitu Ya dan untuk bagian popor Popornya ini menggunakan popor maju mundur ya Ya popornya itu bisa dimaju dan mundurkan Ada juga itu yang memakai popor klasik ya Tapi ini itu sudah menggunakan popor maju mundur Dan juga bisa kalian lipat ya Intinya itu ada dua fungsinya itu Bisa dilipat dan bisa kalian maju dan mundurkan Dan untuk di belakang popor ini Dilengkapi dengan sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu ya Oke kita lanjut ke bagian harga ya Untuk harga senapan angin ini Itu harganya cuma 4.500.000 saja ya Dan itu termasuk harga promo di bulan Juni ini Dan pastinya kalian itu sudah digratisi bonus Telebasrel ya Dan juga mendapatkan kelengkapannya Ada 7 kelengkapan Dan di antara kelengkapannya itu ada Tas, tali sandang, gantungan peluru Peluru tas, magazin, peredam Dan juga STKS Intinya ada 7 bonus Intinya ya kalian yang di luar Papua dan Maluku Itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya ya Dan juga tidak kehabisan promonya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini Kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk tanda transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Untuk kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh